Dua pelaku pencuri sepeda motor yang diringkus Polsek Kota Baru ternyata sudah enam kali melakukan aksinya. Meskipun begitu, polisi akan tetap melakukan pengembangan karena masih kurang percaya dengan pengakuan pelaku. Polisi telah berhasil mengamankan dua orang pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi beberapa hari lalu di kawasan Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru. Kedua orang pelaku ini yakni Mardiansyah warga Kabupaten Oku Timur dan Dwi Rianto warga Kabupaten Muarajabi. Berkait hal ini Kapolsek Kota Baru, Kompol Pamanan mengatakan ternyata dari hasil interogasi yang dilakukan penyidik, pelaku mengaku sudah enam kali melakukan pencurian di wilayah hukum Polsek Kota Baru dan kali ini ketahuan dan tertangkap. Meski pelaku sudah mengakui perbuatannya tersebut, namun polisi masih belum yakin dan akan melakukan pengembangan lagi terkait laporan lainnya yang berhubungan dengan aksi kedua pelaku. Selain itu kedua pelaku ini memiliki peran masing-masing. Pelaku Mardiansyah berperan sebagai yang mengambil motor, jika berhasil langsung membawa motor tersebut ke bayu, dan Dwi Rianto berperan sebagai yang menunggu dan menjual motor yang berhasil di juri tersebut.